Ya, jadi selamat sore semuanya. Ini adalah kali pertama saya di IDEO Fest. Saya sangat senang di sini dengan Cinta. Inspirasi dari belakang seri Dendam sendiri, memang tadi Cinta sudah sempat tebut bahwa ini tuh sebuah adaptasi IP dari sebuah sinetron di tahun 1994, yaitu Deru Debu. Untuk mengadaptasikan sebuah film dari zaman 90-an ke zaman sekarang, itu selalu balik lagi kembali kepada relevansi yang dirasakan oleh audiensnya. Jadi karena itu sendiri, kami memang menggantikan judul yang awalnya Deru Debu The Series menjadi Dendam The Series, gitu. Aku nggak akan berhenti di sini. Aku harus berhenti di semua buat papa dan adik aku. Dalam proses penelitian, kami melihat bahwa memang representasi wanita di peran-peran yang kuat ya, yang lebih dominasi dan yang lebih maskulin, dan juga menghadapi situasi-situasi yang lebih berbahaya, itu bisa dibilang underrepresented di media Indonesia. Mau itu di layar lebar atau di OTT. Ini babak baru dalam hidup aku. Nggak tahu gimana, tapi darah harus dibayar dengan darah. Karena aku tahu, mungkin kemarahan ini bakal bakar aku hidup-hidup. Tapi kepalan tangan ini nggak akan berhenti sampai aku nggak merasa kehilangan lagi. Waktu akan jadi simbol kemenangan. Saat aku bisa berdiri di atas kepala mereka. Jadi memang itu adalah alasan kenapa kami juga ingin menjalani proyek tersebut. Dan memang inspirasi pertama atau referensi pertama yang kami melihat cukup relevan dalam perkembangan karakter Renata, itu sebenarnya Korean series namanya My Name.